Intro Polres Parepare, Sulawesi Selatan terus melakukan pemeriksaan. Kini polisi menetapkan 14 tersangka pelaku pembongkaran makam khusus COVID-19 dan menyita 1 unit kendaraan roda 4 ambulans jenis Alpart. Setelah menetapkan 9 tersangka, kini polisi menetapkan 14 tersangka pelaku pembongkaran makam khusus COVID-19 di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bajukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Polisi kini telah memeriksa 19 saksi dari 14 saksi yang ditetapkan jadi tersangka. Kepolisian Parepare juga menyita barang bukti berupa 1 unit kendaraan ambulans yang digudakan tersangka untuk mengambil jenazah di pemakaman COVID-19 Bila Langi, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bajukiki, Kota Parepare. Jamat Bajukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Saharudin, yang juga Ketua Gugus Tugas Kecamatan Bajukiki, Kota Parepare, berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kasus pembongkaran makam tersebut. Dari hasil penelitian, dipastikan 4 makam sudah kosong, dan 4 lainnya masih diteliti Tim Gugus Tugas Kecamatan Bajukiki, Kota Parepare. Kami diundang secara tulis oleh Kota Parepare berkaitan dengan pembongkaran kuburan yang ada di bidang kuburan COVID-19 sehingga tentu selaku penghasilannya wajib nantai untuk menolongi pandemi. Tadi situasi putar apa semua mungkin tanya-tanya? Ya, sekitar tanggung mana kami jawab kepada kita Kecamatan tentang penanganan COVID-19 ini, dan tentu kami jawab sesuai menjadi kewenangan kami bahwa kami selaku penghasilannya Kecamatan Bajukiki tentu, melakukan penyemprotan sosialisasi, dan juga keluarga yang meninggal kami mendampingi tim untuk penanggungan kuburan COVID-19 yang ada di bidang langit itu. Itu yang telah kami berikan kita. Sejauh ini ada rakyat yang terdeteksi? Sesuai pengematan kami di lapangan, hari Jumat kemarin bagi terdapat empat masyarakat dari Ibu Burra, saya langsung ke lapangan, meninjau langsung suasana dan polis berkuburan. Ternyata ada empat kuburan yang sudah dibongkar. Namun ada empat juga kuburan yang masih tanda tanya, apakah amblas ataukah, memang sudah digali. Itu kan ada sudah penggambian dari dinas sosial dengan... Berarti ada satu lagi mencerigakan, Pak? Yang digali, sempat kemarin digali itu dari tim, dari sosial dengan dinas hukum hidup, ternyata yang tiga juga sudah kosong. Namun yang satu mencerigakan itu mungkin ada waktunya yang tidak di dinas hukum itu berkembang. Itu kebenaran dari. Dari Kota Parepare, Dain Tojeng mengabarkan. Dari Kota Parepare, Dain Tojeng mengabarkan.